hai sobat freaks balik lagi ke channel berkembun bersama Eros apa kabar nih tanaman sorbili temen-temen semua maaf ya kalau kemarin-kemarin saya masih lagi sibuk dan lebih sering nge-upload tentang anggur nah belakang ini memang lagi rame anggur dan ada beberapa bahasan yang perlu bersangkat juga di anggur untuk kali ini saya mau bahas tentang sorbili lagi di teman-teman tapi ini tentang perawatan sih sebenarnya ketika kita merawat stroberi itu tidak akan pernah jauh dari yang namanya serangan hama temen-temen entah itu jamur atau entah itu serangga kali ini yang saya mau sampaikan adalah serangan dari serangga hamanya adalah hama binatang serangga nah kali ini adalah trips 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 itu sejenis kutu yang suka menempel di bawah daun dan dia itu sangat suka menghisap zat chlorophyll dari daun eh dari tanaman enggak hanya dari daun sih dibatang juga karena dia suka nyerap itu jadi tanaman teman-teman itu akan kehilangan chlorophyll atau kekurangan chlorophyll apa yang akan terjadi ketika chlorophyll itu kekurang tanaman tidak bisa melakukan fotosintesa dengan maksimal yang terjadi adalah tanaman mulai kehidangan energi dan menjadi kerdil jadi kecil ukurannya oke ketika ketemu tanaman teman-teman mulai keserang sama trips ada baiknya langsung segera di apa ya dan diamankan dan di asingkan dulu dari tanaman yang sehat lainnya tapi yang lucunya hama-hama ini menyerang tanaman yang benar-benar sehat duluan teman-teman jadi kalau tanamannya kalian itu sehat itu yang mungkin akan diserang duluan dibandingin tanaman yang kurang sehat entah kenapa mungkin bagi seperti kita manusia pengennya adalah yang terbaik dibandingkan di tempat yang buruk gitu kira-kira seperti itulah peninsip kerjanya nah si trips ini ini juga sedikit resek nih karena di penyebarannya terlalu cepat sekali nah ciri-ciri apa sih yang bisa teman-teman jadikan acuan mana yang trans trips jadi gini kalau teman-teman melihat ada tanda warnanya coklat-coklat seperti ini pada daun atau daunnya menjadi lebih gelap orangnya seperti ini itu ada serangan trips teman-teman seperti ini ini adalah adalah serangan trips yang udah berat ya teman-teman ini kalau udah ngeliat gejala-gejala kita seperti ini segera hindarkan dan pisahkan dari kerumunak dari dari apa namanya kumpulan tanaman serbiri teman-teman karena ini menyebarnya sangat cepat oke sekarang apa yang perlu kita lakukan yang kita perlu lakukan pertama kita setingkirkan atau kita pisahkan tanaman-tanaman ini kemudian kita berikan obat yang bisa membahas mitrips karena trips itu adalah serangga jadi kita harus memberikannya adalah insektisida nah insektisida itu ada beberapa macam untuk menghadapi trips itu kita bisa pakai yang berbahan dasar abamectin teman-teman ingat ya berbahan dasar abamectin umumnya yang ada di pasaran itu adalah demolish demolish itu adalah abamectin kelas yang paling tingkatannya nggak terlalu tinggi jadi dipak di dalam ilmu dalam ini yang dalam unsur kimia bukan unsur kimia sih abamectin tuh sebenarnya ada dua ada abamectin hitam yang lebih rendah pengaruhnya dan abamectin bening yang benar-benar pekat pengaruhnya jadi baiknya pakai yang rendah aja dulu karena strobeady nggak begitu nggak begitu kuat kalau dikasih yang terlalu tinggi pengaruhnya Oke abamectin itu sendiri bisa terserap oleh tanaman karena sifatnya masih transfuminar tapi jangan takut biasanya endapannya itu akan hilang dalam waktu 7 hari endapannya ya 7 hari jadi kalau misalnya temen-temen ada yang sedang berbunga seperti ini ini masih aman tapi kalau udah dalam keadaan jadi buah kena abamectin baiknya buahnya itu dibuang tidak dikonsumsi karena kemungkinan besar endapannya masih ada Oke sekarang bagaimana sih cara penggunaan abamectin sendiri yuk ikutin saya bentar ya ini adalah abamectin dengan merek dagang demolish 18 LC ini nah berapa banyak penggunaannya teman-teman harus ukur menggunakan apa namanya menggunakan sutikan bekas jadi penggunaannya itu adalah 0,5 ml abamectin dicampur dengan satu liter air semprotan saya ini menggunakan dua liter jadi saya menggunakannya adalah satu mili satu mililiter abamectin untuk dua liter air oke teman-teman tunggu sebentar ingat ya jangan terbalik nih teman-teman 0,5 ml abamectin untuk satu liter air jadi kalau teman-teman menggunakan seputan seperti saya saya yang dua liter adalah satu mililiter abamectin dicampur dengan dua liter air tunggu ya nah ini ketika eh abamectin udah kita siapkan pengaplikasi yang paling baik itu adalah di pagi dan sore hari teman-teman jadi kalau teman-teman udah udah siapkan lebih baik itu disemprotnya di pagi dan sore hari penyemprotannya itu kita lakukan 4 kali aplikasi kalau saya melakukan 4 kali aplikasi pagi kemudian sore dan besoknya pagi dan sorenya lagi kenapa di pagi dan sore hari biasanya itu masih banyak mereka berkumpul di bagian bawah daun jadi penyemprotan itu harus benar-benar merata ke seluruh bagian daun teman-teman daun dan tanaman seperti ini selanjutnya untuk bekas serangan seperti ini ini tidak akan sembuh teman-teman ini juga daun ini tidak akan sembuh nah bagaimana caranya kita tahu tanaman kita udah bebas dari trips atau tidak itu kita harus menunggu daun yang baru kalau daun barunya itu tumbuhnya normal tidak ada jejak warna coklatnya itu berarti itu berarti pengaplikasiannya sudah sudah berhasil bahwa trips sudah hilang dari tanamannya nah untuk buah yang ini nantinya ini masih bisa saya konsumsi tapi untuk yang ini ini udah tidak bisa dikonsumsi lagi teman-teman ini karena udah tercermar sama si abamectin itu ini juga sama begitu kita lihat nanti untuk si eh apa namanya untuk hasilnya seperti apa dalam beberapa hari lagi ini nanti akan saya hilangkan ini juga dihilangkan yang ini juga dihilangkan yang ini ini adalah sulur karena pertumbuhannya sedang tidak bagus jadi seluruhnya saya buang untuk nanti daun-daun yang udah mulai rusak juga akan dibuang tapi untuk sementara ini jangan diapapain dulu karena kita menunggu eh tumbuh daun baru dulu dulu itu nah Oh iya satu lagi untuk penggunaan apa namanya penggunaan insektisida ini itu bisa juga digabung dengan fungisida teman-teman bisa digunakan bersamaan atau kalau misalnya teman-teman mau terpisah yang apa-apa juga boleh juga kali ini yang saya lakukan adalah terpisah Oke itu dulu sementara nanti akan saya upload lagi begitu reaksi tanaman ini udah mulai pulih kembali Oke teman-teman itu aja kali ini sampai jumpa lagi ini adalah tanaman yang udah selesai pengaplikasian demolish nah jadi tanda-tanda tanaman yang sudah terbebas dari serangan trips itu pada daun barunya itu sudah tidak menunjukkan kemudian gejala-gejala terpapar trips lagi teman-teman dia sudah hijaunya hijau segar cerah mengkilat enggak seperti ini tapi daun-daun yang memang udah udah rusak karena serangan trips itu nggak bisa balik normal teman-teman jangan terus seperti ini nah nih kan daun barunya udah hijau normal ini juga sama itu juga tunas-tunas dan barunya udah mulai muncul nah ini kan bekas kena serangan jadi masih berbekas dia itulah tanda-tanda apa namanya pengaplikasian si demolish ini berhasil teman-teman ngerti ya Oh ya untuk penggunaan demolish juga teman-teman bisa dibantu dengan penggunaan perkat atau perkatnya itu bukannya plakban atau lem ya tapi memang ada sejenis cairan kimia yang bisa membuat cairan kimia lain bertahan lebih lama pada suatu permukaan itu namanya perkat nah banyak yang memperdebatkan penggunaan perkat pada demolish karena demolish itu bisa diserap oleh tanaman jadi gini kalau melihat dari kegunaannya secara racun kontak maka penggunaan perkat itu sangat dianjurkan teman-teman karena makin lama si demolish ini atau obamectin ini berada di permukaan atau di di bagian-bagian yang kita mau siram itu kemudian juga penggunaan perkat itu membantu teman-teman lebih lebih menghemat penggunaan demolish itu sendiri jadi tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu sering untuk disemprotkan itu aja sih yang mau disampaikan kali ini jadi penggunaan demolish itu ternyata ampuh untuk menanggulangi trips Oke sampai ketemu dan sampai jumpa lagi di penjelasan yang lainnya sampai jumpa teman-teman